Halo bosku, kembali lagi di Dika Channel Oke, di video kali ini saya akan mencoba mengganti Mika pada reflektor Vario 110 Tapi sebelum saya mulai, ada backnya, kalian klik tombol like, komen, dan subscribe di bawah Agar saya lebih bisa semangat dalam membuat konten-konten selanjutnya Dimana disini saya memiliki satu buah reflektor dengan kaca Mika yang sudah pecah Dan saya akan mencoba mengganti menggunakan Mika yang baru Dimana alat yang akan saya pergunakan kali ini sangat sederhana Yaitu satu buah tangan chip dan satu buah obeng sekuyor Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan seperti inilah penampakannya jika Mika reflektornya sudah terlepas Dan seperti inilah penampakan Mika Dan saya akan memasangkan Mika reflektor Dan proses yang terakhir adalah proses pemasangan Mika reflektornya Di sini pemasangan Mika Di sini pemasangan Mika sangat mudah Yaitu dengan cara menempelkan Mika saja ke reflektornya Di sini saya tidak akan menambahkan perkat lagi Karena saya lihat Sisa-sisa perekat pada Mika sebelumnya masih ada Dan masih bisa kita manfaatkan Kemudian tekan-tekan sedikit dan pastikan setiap sudut-sudutnya menempel dengan sempurna Dan seperti inilah hasil akhirnya bosku Jika ada bosku yang memiliki saran atau cara yang lain dalam mengganti Mika Bisa komen di bawah bosku Sekian video kali ini Jika video ini bermanfaat Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Terima kasih